Tim Nas Indonesia kedatangan Dr. Genius asal Korea Selatan Peta kekuatan skuad Garuda diuji lawan Libya Barikat STY agar dapat terpanjangan kontrak dari PSSI Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Datangkan Dr. Genius Tim Nas Indonesia all in di Piala Asia Kabar baik mengambil di Tim Nas Indonesia Usai PSSI merekrut mantan kepala tim medis Tim Nas Vietnam Choi Ju Young Untuk membantu Sintayong yang bersiap tampil di Piala Asia 2023 Sosok Dr. Choi Ju Young sudah lama berkecimpung di sepak bola Terutama saat bekerja sebagai dokter tim untuk Federasi Sepak Bola Korea Selatan Dokter berusia 71 tahun itu bagian dari dokter tim dari Tim Nas Korea Selatan Saat berlagak di Piala Dunia 2002 yang diarsitaki oleh Gus Hiding Melariknya, ini bukan kali pertama Ju Young bekerja untuk tim asal Asia Tenggara Sebelumnya, dokter yang terkenal tersebut merupakan andalan Pak Hang Seo di tim medis Tim Nas Vietnam Pada awal tahun 2022, Dr. Choi sebenarnya sudah resmi mengakhiri kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Vietnam Dia lantas pulang ke Korea Selatan untuk beristirahat bersama keluarga dan bekerja sebagai direktur sebuah rumah sakit olahraga Tapi, Dr. Choi justru mempertimbangkan kembali ke dunia sepak bola setelah dirinya ditawari Sintayong untuk membantu tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 Kami punya kontrak penuh dengan Korea Spot Medicine Center tempat kami sekarang bekerja Jadi, di masa depan kami akan bekerja untuk membantu tim Nas Indonesia memenuhi kebutuhan mereka Meski saya sudah sedikit tidak, itu bukan masalah dalam menjalankan misi saya Sintayong sendiri juga pernah bekerja sama dengan Choi Ju-yong Momen itu terjadi saat STM menjadi pelatih tim Nas Korea Selatan U17 pada Piala Dunia U20 2017 Namun, kehadiran mantan rekan Pak Hang Seo itu di tim Nas Indonesia membuat penggemar sepak bola di Vietnam panik Kepanikan itu terjadi lantaran dokter yang terkenal jenius di bidang pengobatan trauma, ortopedi, dan terapi fisik Bisa memberikan bocoran mengenai kelemahan pemain Vietnam di Piala Asia 2023 Terlebih, tim Nas Indonesia dan The Golden Stars Warriors berada di grup D bersama Irak dan Jepang Menariknya, Choi Ju-yong diketahui telah tiba di Turki celang menghadapi Libya di laga uji coba perdana celang Piala Asia Target STY agar dapat perpanjangan kontrak dari PSSI Pertama, lalas 16 besar Piala Asia 2023 Ketamu PSSI Arik Tahir mengungkapkan bahwa capaian tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 Akan menjadi tolak ukur utama apakah kontrak Sintayong diperpanjang atau tidak Karena itu, lalas 16 besar Piala Asia 2023 menjadi target utama bagi sang pelatih Betapa tidak, tim Nas Indonesia belum pernah lalas dari fase grup Piala Asia Kendhati sudah 4 kali tampil di turnamen bergangsi sepenua kuning itu Selain itu, prestasi tersebut akan membuat nama Sintayong semakin harum Dan mendapatkan kepercayaan kembali di squad Garuda Kedua, finis tiga besar Piala Asia U23 2024 Target berikutnya adalah finis di tiga besar di Piala Asia U23 2024 Turnamen itu akan berlangsung pada April hingga Mei mendatang Yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024 Tim Nas Indonesia U23 ditargetkan bisa finis tiga besar untuk meraih satu tiket ke Olimpiade Paris Tentu hal tersebut harus dibenuhi oleh Sintayong agar Pak As Asi mau memberikan perpanjangan kontrak Ketiga, lolos babat ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Target yang satu ini paling krusial Tangan dingin Sintayong sangat dinanti untuk membawa tim Nas Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Apalagi pelatih asal Korea Selatan tersebut bertekad membawa squad Garuda ke Piala Dunia 2026 Tugas untuk lolos ke babat ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sejatinya tidak berat-berat amat Squad Garuda hanya perlu finis sebagai runner-up grup F yang dihuni Irak, Vietnam, dan Filipina Hanya saja tim Nas Indonesia masih menghuni posisi juru kunci dengan nilai 1 dari 2 laga Masih ada 4 laga yang harus dilakoni Sintayong dan anak asuhnya hingga Juni 2024 Mendulang paling tidak 7 poin dari 4 laga itu sudah cukup untuk mengamankan posisi 2 Hadapi Libya, peta kekuatan tim Nas Indonesia di uji Menghadapi Libya di laga uji coba perdana jelang Piala Asia 2023 Membuat Sintayong memiliki kesempatan untuk kembali mengevaluasi peta kekuatan tim Nas Indonesia itu sendiri Kekalahan 1-5 dari Irak dan hasil imbang 1-1 melawan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Bakal dijadikan Sintayong untuk menerapkan beberapa skema yang gagal kala itu Dengan formasi 4-3-3, Sintayong berpotensi menghasilkan skema menyerang Dimana Hernando Ari bakal menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang Di lini belakang, kemungkinan Dwight Jordi Ahmad dan Rizky Rido di jantung pertahanan akan diandalkan Mengingat Elkan Bagot dan Justin Hapner, kemungkinan besar tidak akan diturunkan Karena masih dalam rangkaian pertandingan klub mereka Back sayap, kemungkinan akan diisi oleh Asnami Mangkualam dan Saint Patinama Pasalnya Sandy Waltz, baru saja bergabung dalam pemusatan latihan dan Pratama Arhan Kemungkinan besar akan menjadi supersub lantaran memiliki senjata pemecah kebuntuan dari lemparan ke dalam Sementara di gelandang tengah, Sintayong berpotensi memasang trio Mark Locke, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner Kembalinya, Marcelino yang memiliki kualitas sebagai playmaker Dan Ivar Jenner yang terkenal dengan visi di atas rata-rata Akan membantu kreativitas Mark Locke di lini tengah yang sempat hilang pada beberapa pertandingan terakhir squad Garuda Untuk mendesak pertahanan lawan, Rafa Strik akan mengisi posisi sayap kiri Lantaran memiliki kualitas pergerakan tanpa bola yang baik Sementara Sadil Ramdhani akan mengisi sayap kanan sebab memiliki kecepatan dan gocekan yang khas untuk mengajakkan pertahanan lawan Sementara Ramadan Sananta akan diandalkan di tengah performa menurun yang dialami Dimas Raja dan Dendi Selistiawan Ketajaman Ramadan Sananta di laga kontra Libya akan mencuri pembuktian bahwa striker Persisolo tersebut dapat mendapatkan tempat utama Di posisi penyerangan, Sintayong memiliki beberapa pilihan seperti Egy Maulana Fikri, Jakob Sayuri, dan Witan Sulaiman Ketikannya dapat dimaksimalkan sebagai pengganti untuk mengubah warna permainan squad Garuda Patutnya nanti aksi tim merah putih di laga uji Jopal kontra Libya nanti malam